Halo guys, ketemu lagi di channel saya, Endra Bagol, masih di sini, di Bagol RSM Oficial. Di Rizki Motor saya berada, dan kali ini saya kedatangan unit baru G2008 atau GCRS 2008. Trasi simetik, Plat Jakarta. Berapa harganya dan bagaimana kondisinya? Langsung kita lanjut ke dalam atau mereview seluruh detail bagian-bagian mobilnya. Dan jangan lupa sebelum lanjut ke review mobilnya, jangan lupa berteman dengan saya dengan cara klik subscribe, like, dan share. Jangan lupa klik tombol loncengnya, supaya Anda jadi orang pertama yang tahu ada unit apa saja di Rizki Motor. Oke, langsung saja. Dan dari dalam GSG 2008 atau yang lebih melekat GSRS 2008. Transisinya metik dengan kilometer 110 ribu jalan. Kita coba hidupkan mesinnya. Sudah triptonik. Dan seperti mobil biasa, hasilnya masih putaran seperti ini. Di sini cup holder yang sangat luas buat menyimpan sesuatu. Di sini ada hand ram. Pintu, semuanya bahan plastik. Dan di sini ada power window, ada central lock, dan central door lock. Di sini lampu cukup otomatis, pencet. Dan tuas cup mesin di sini, sama ya. Ada dua pedal karena ini transisi metik. Sangat nyaman. Ini joknya juga masih ori, bawan pabrik. Dilengkapi double din. Semuanya bahan plastik dengan berwarna keseluruhan warna hitam ya. Berpaduan sama lampunya coklat sangat elegan. Lampunya masih menggunakan hologen multi-arrer factor. Dan ini juga sudah dilengkapi fitur-fitur spion retract ya. Handle selaras dengan warna bodi. Dan untuk LS sendiri, banyak pakai ini ada split zone ya. Bison 185 per 55 ring 16. Mungkin agak gelap teman-teman. Tidak kelihatan karena habis saya kasih semir. Semir ban. Dan untuk tambahan-tambahan fitur lainnya, mungkin ada body kit di sini sama spoiler ya. Untuk RS. Kalau yang S belum ada spoilernya. Sama body kit. Dan untuk membedakan yang sangat signifikan yaitu pemancar ini ada di depan. Kalau tipe S ya. Ini RS di belakang. Untuk ini bensin. Teman-teman barangkali yang belum pernah menggunakan ronda ini cukup disurung gitu aja. Cukup ditekan. Karena tidak ada tuas di depan. Sebelah supri itu tidak ada tuasnya ya. Kalau mau ngisi pom tinggal ditekan seperti ini aja. Dia akan membuka. Automatif. Semua onda. Seperti itu dan. Ini yang belumnya di sini RS. Sama VTEC. Wais kak. Rp 1.400.000an ya. Di sini tertera Rp 2.900.000an. Karena mungkin ada pelat. Berapa. Berapa bulan mungkin ya. Sekitar Rp 2.400.000an lah kurang lebih. Untuk Lajakarta ini beda-beda ya sesuai. Daerah dan. Setirnya juga udah dilapisi. Bahan kulit ini. Terus di sini ada udah. Kita pakai fitur retrack. Ini mirror. Coba kita hidupkan mesinnya. Lampu warning di sini. Double din. Ini pengaturan temperatur. Ini blower. Kita hidupkan. Sangat halus teman-teman. Suara mesinnya. Gendap suara. Karena sudah pakai perjam. Ini suara AC. Tampilan audio. Sudah ada building. Radio aja ya. Dan kebetulan gak ada USB-nya. Tombol volume-nya. Toskrin. 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 Ya itu dia tadi teman-teman. Review satu unit Honda Jazz RS. Pendatang baru dirisi motor. Dan. Untuk selanjutnya. Apa aja yang ada dirisi motor. Belakang cek rekses saya. Dan jangan lupa. Klik subscribe. Like dan share. Untuk selanjutnya. Silahkan lanjut ke deskripsi. Untuk harga sendiri. Ini sekitar 120 jutaan ya teman-teman. Naik turunnya diangka segitu. Dan sangat. Anteng. Di harga segitu. Untuk. Merak Honda sendiri. Sudah cukup sekian. Ketalam ketemu lagi. Di channel saya. Bagol LSM. Risi Motor Official. Terima kasih. Tengah. Terima kasih. Terima kasih. Tengah. Tengah. Terima kasih. Terima kasih.